Wad Batu Perkesinian sering sekali kita menampilkan pikiran pada saat itu Tapi untuk di Wad Batu merupakan suatu rendungan yang lebih, lebih holistik Nah, rendungan itu tentang kehidupan dari pertanyaan yang paling sederhana Siapa saya? Mau kemana? Kenapa saya berada di sini? Nah, nantinya bagaimana? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, maka ingin saya mencari jawaban Saya membuat ini ditrigger oleh reaksi saya terhadap tidak ada tempat-tempat yang membuat kita secara spiritual itu belajar atau berpikir Karena museum-museum itu di sini juga sangat jarang Sehingga saya membuat ini itu sebetulnya saya kembalikan pada mereka bukan hari ini saja Tetapi untuk masa depan ratusan tahun yang akan datang Jadi saya membuat satu legasi Nanti anak cucu kita yang pintar melihat batu-batu saya itu mereka akan cepat paham bahwa ini karya seni Karena di batu-batu itu saya berikan jejak-jecak teknologi Misalnya ada jejak elektronik, bor, gerinda Selain itu juga saya berikan di gate itu batu saya bikin sidik jari besar Kalau Purnawarman telapak kaki, di gua leang-leang itu telapak tangan Tiap-tiap batu itu ada mengandung hampir seluruh Ini misalnya ada lingga yoni Terus kemudian itu tanpa disengaja itu Ternyata batu yang satu dari Bali, yang satu dari India, saya tidak tahu Kemudian saya bikin kolam berliku-liku Saya tarik garis secara estetik supaya liku-likunya tidak berlebihan Ternyata ini giblat Maka saya bikin musyala Kemudian saya ingin bikin batu itu karena ada graffiti berat Saya ingin susun Pikiran saya ingin ini graffiti, ke atas itu spirituality Begitu selesai, saya hitung 10 Ten Commandement Mengwakili Hindu, mengwakili Kristiani Kemudian terdiri ada musyala Terus suatu saat ada orang asing menanyakan, mana Buddha, saya tidak membuat agama-agama yang tadi tidak sengaja saya terjadi begitu Nah suatu waktu mau dibuka Saya minta asisten saya untuk memberi nama pohon-pohon itu Begitu selesai, nama Latin dan Indonesia Saya tanya, yang di tengah itu pohon apa? Pohon ficus religiosa Artinya pohon bodi Ketemu Jadi ini sudah mewakili Walaupun kita secara budaya Di sini penempatannya juga Misalnya Saya mempertimbangkan ada tanah, ada air, ada angin, dan ada api Jadi ini sangat komplit Terima kasih telah menonton!